Intro Bencana banjir yang melanda sejumlah kecematan di Kabupaten Aceh Besar masih merendam pemukiman warga bahkan beberapa sekolah ikut tergenang air setinggi 80 cm hingga 1 meter lebih akibatnya proses belajar tatap muka pada hari pertama sekolah terpaksa ditiadakan Intro Beginilah kondisi banjir yang masih tergenang di SMP Negeri Dual Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar hingga Senin siang banjir masih tergenang di sejumlah kecematan di Kabupaten Aceh Besar akibat banjir yang menggenangi jalan aksi sekolah hingga ruang kelas aktivitas belajar pada hari pertama masuk sekolah terpaksa ditiadakan para siswa diarahkan untuk belajar di rumah masing-masing sampai air yang menggenangi sekolah surut total yang diperkirakan surut hingga 5 hari ke depan Menurut salah satu guru sekolah tersebut para siswa sempat datang ke sekolah namun guru mengarahkan para murid untuk belajar di rumah sementara waktu Kepala Sekolah SMP Negeri Dual Darul Imarah mengatakan banjir telah terjadi saat curah hujan tinggi sehingga sejak 4 hari lalu lingkungan sekolah hingga ruang belajar tergenang banjir akibatnya proses pembelajaran sangat terganggu sehingga siswa dengan terpaksa diarahkan untuk belajar di rumah sementara waktu disebabkan hujan jelas itu lebih kurang 24 jam pada hari Jumat kemarin itu jadi disini mungkin karena kondisinya yang begitu rendah jadi langsung air tergenang disini dan efeknya itu sampai dan hari ini sudah 4 hari tergenang lingkungan sekolah kita dan beberapa ruang kelas yang memang sudah masuk airnya efek daripada ini besar sekali Bapak ini sangat tergaguh proses BBM kami di sekolah ini artinya hari ini kita sudah mulai sekolah seharusnya akan tetapi dengan kondisi seperti ini kami nyampaikan kepada seluruh siswa yang datang hari pagi itu dengan sangat berat kami nyampaikan supaya mereka itu belajar di rumah pada hari ini karena kita situasi kondisi belum bisa kita untuk tetap muka di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Kecamatan Darul Imarah ini kerap dilanda banjir saat musim penghujan karena sekolah ini berada di dataran rendah sehingga jika hujan kembali turun maka banjirnya akan terus meningkat biasanya aktivitas sekolah akan kembali normal hingga 6 hari ke depan sampai air suruh total dari Kabupaten Aceh Besar Taufan Mustafa Ainyus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!